Musuh Bebuyutan Israel Bahagia Taliban Kuasai Afganistan Ini permulaan hancurnya Keberhasilan Taliban menguasai Afganistan mendapat sambutan dari vaksin dan rakyat Palestina Bagi rakyat Palestina kemenangan Taliban atas pemerintahan yang disokong Amerika Serikat itu Menjadi permulaan hancurnya kekuatan tirani dan penjajahan global Salah satu yang bahagia dengan kemenangan Taliban itu adalah musuh Israel Sambutan Palestina atas kemenangan Taliban itu muncul dari milisi Palestina Sebuah faksi politik pejuang Palestina Milisi Palestina yang merupakan musuh Israel dalam perjuangan Palestina Senang banget dengan keberhasilan Taliban mengkudeta Presiden Ashraf Ghani Musuh Israel respon Taliban menang Dukungan milisi Palestina untuk Taliban ini dimuat dari Koran di Palestina edisi 17 Agustus 2021 Kepala Biro Politik Milisi Palestina Ismail Haniyeh Mengucapkan selamat kepada Taliban telah sukses pukul mundur penjajah dari tanah Afganistan Hengkangnya penjajah dari tanah Afganistan adalah permulaan hancurnya Semua kekuatan zalim tirani di Afganistan Terutama penjajahan Israel di Palestina Ujar Ismail Sebagaimana kabar surat kabar yang dibacakan oleh Muhammad Hussein Relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza Haniyeh dalam pembicaraan telpon kepada tokoh Taliban Mullah Abdul Ghani Berharap kemenangan Taliban menjadi permulaan pupusnya dan hancurnya Berbagai kekuatan tirani zalim yang kuasai dunia Terutama yang ingin kuasai Palestina Haniyeh dalam telpon itu mengukapkan seluruh rakyat Palestina Begitu merasakan bahagia akan kesuksesan Taliban usir penjajah Menurut tokoh milisi Palestina itu Seluruh Palestina senantiasa mengikuti perkembangan detik demi detik Yang terjadi di Afganistan Dalam pembicaraan itu Haniyeh berharap Afganistan bisa segera kembali stabil dan tidak ada kekacauan Serta mengajak para pejabat politik dan media Untuk menjaga ketertiban Pemerintah baru Taliban minta para menteri Terapkan hukum Islam Taliban mengumumkan pemerintahan sementara di Afganistan Dan menyatakan negara itu sebagai Emirat Islam Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban Semuanya laki-laki Yang beberapa diantaranya terkenal Karena melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat Dalam dua dekade terakhir Pemerintahan interim akan dipimpin oleh Mullah Muhammad Hassan Ahun Salah satu pendiri Taliban yang berada dalam daftar hitam PBB Menteri dalam negerinya adalah pemimpin kelompok militan Haggani Yang dicari FBI Sirajuddin Haggani Taliban menguasai sebagian besar wilayah Afganistan Lebih dari tiga pekan lalu Setelah menggulingkan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu Pengumuman kabinet sementara ini adalah langkah kunci Dalam pembentukan pemerintahan Taliban yang permanen Kepemimpinan baru akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat Di antaranya menstabilkan ekonomi negara dan mendapatkan pengakuan internasional Taliban sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif Namun semua menteri kabinet yang diumumkan pada hari Selasa Adalah pimpinan Taliban yang sudah mapan dan tidak ada satupun perempuan yang dilibatkan Para menteri diminta menerapkan hukum Islam Sebuah pernyataan yang disebut berasal dari pemimpin tertinggi Taliban Maulawi Hibatullah Ahunzada Meminta pemerintah baru untuk menegakkan syariah Taliban menginginkan hubungan yang kuat dan sehat dengan negara-negara tetangga Dan semua negara lain berdasarkan interaksi timbal balik Dan saling menghormati Kata pernyataan itu yang dirilis dalam bahasa Inggris Dengan catatan bahwa mereka hanya akan menghormati hukum dan perjanjian internasional Yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara Hibatullah Ahunzada tidak pernah tampil di depan umum Ini adalah pesan pertama yang muncul darinya sejak Taliban mengambil alih Afganistan bulan lalu Hasan Ahun, sang pelaksana tugas Perdana Menteri Menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dari 1996 hingga 2001 Ketika kelompok itu terakhir kali berkuasa Ia tokoh berpengaruh pada sisi religius gerakan bukan sisi militernya Penunjukannya dipandang sebagai kompromi Setelah baru-baru ini muncul laporan tentang perselisian internal Antara beberapa tokoh Taliban yang relatif moderat dan rekan-rekan garis keras mereka Menteri Dalam Negeri dalam daftar terorisme Amerika Serikat Sirajuddin Hagani, pelaksana tugas Menteri Dalam Negeri Afganistan Adalah kepala kelompok militan yang dikenal sebagai jaringan Hagani Yang berafiliasi dengan Taliban Kelompok itu berada di balik beberapa serangan paling mematikan Dalam dua dekade perang di Afganistan Termasuk ledagan Bromteg di Kabul pada 2017 Yang menewaskan lebih dari 150 orang Berbeda dengan Taliban yang lebih luas jaringan Hagani Telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat Kelompok ini juga mempertahankan hubungan dekat dengan Al-Qaeda Menurut profil FBI tentang Hagani Pria itu dicari untuk diinterograsi Sehubungan dengan serangan Januari 2008 di sebuah hotel di Kabul Yang menewaskan enam orang termasuk seorang warga negara Amerika Zabihullah Mujahid BBC Jurubicara Taliban Zabihullah Mujahid Mengumumkan pemerintah baru dalam konferensi pers Yang diyakini telah berkoordinasi dan berpartisipasi Dalam serangan terhadap Amerika Serikat dan pasukan koalisi di Afganistan Hagani juga diduga terlibat dalam perencanaan upaya pembunuhan Terhadap ekspresiden Afganistan Hamid Karzai pada tahun 2008 Jaringan Hagani juga disalahkan atas serangan terhadap Kedutaan Amerika Serikat dan pangkala NATO di Kabul Pada 12 September 2011 8 orang, 4 petugas polisi dan 4 warga sipil tewas dalam serangan itu Sosok-sosok lain yang mendapat posisi di pemerintahan Baru meliputi Mullah Yaakob Sebagai pelaksana tugas Menteri Pertahanan Ia adalah putra pendiri Taliban Dan mantan pemimpin tertinggi kelompok itu Mullah Omar Ia mulai terkenal pada 2015 Ketika dalam pesan audio yang dirilis Setelah kematian ayahnya Ia menyerukan persatuan dalam kelompok militan itu Pendiri Taliban lainnya Mullah Abdul Ghani Baradar Akan menjadi salah satu deputi Perdana Menteri Baradar sebelumnya adalah kepala kantor politik Taliban Dan mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan pasukan Amerika Serikat tahun lalu Amir Khan Mutaki bertindak sebagai Menteri Luar Negeri Ia adalah pemimpin senior yang terlibat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat tentang penarikan pasukan Ketika ditanya mengapa tidak ada perempuan yang diberi jabatan Seorang tokoh senior Taliban mengatakan kepada BBC Bahwa kabinet belum final Pengumuman tentang pemerintahan baru muncul pada hari ketika Militan Taliban melepaskan tembakan ke arah ratusan pengunjuk rasa Sebagian besarnya perempuan di Kabul Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan orang-orang berlari ke tempat yang aman Sementara suara tembakan keras tembakan peringatan yang ditembakkan oleh militan Taliban terdengar di latar belakang Taliban kini mengklaim kontrol penuh atas Afganistan Pernasih 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 Pernasih